Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat semuanya Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Oleh pihak kami nyaruh balang-balang Ketemu lagi dengan saya Pak Denny Suswadi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Materi tentang teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan Semangat belajar Sekarang ini banyak sekali kita saksikan berbagai macam bangunan-bangunan Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia Teknologinya terinspirasi dari struktur tumbuhan Apasajakah struktur tumbuhan tersebut? Yang pertama adalah cakar ayam Cakar ayam menurut struktur akar pada tumbuhan Yang berfungsi adalah untuk fondasi rumah supaya bangunan menjadi tetap kokoh Nah yang kedua adalah Puffinggok Puffinggok memiliki bentuk yang sama dengan jaringan parangin Yang bentuknya segi enam dan memiliki ruang antarsel Fungsi Puffinggok sendiri digunakan untuk menyerap air pada saat hijau Yang ketiga adalah sel surya atau panas surya Sel surya terinspirasi dari keteraturan kelopak bunga matahari Dan menggunakannya untuk mensain pembangkit listrik penada surya Biasanya dimantangkan untuk menyalakan berbagai elektronik yang ada di rumah Sehingga dapat mengurangi tagihan listrik Yang keempat yaitu teknik pemasangan batu bata Teknik pemasangan batu bata Terinspirasi dari jaringan epidermis Fungsi jaringan epidermis yaitu untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya Atau yang berada di dalamnya Bantu batai juga terinspirasi dari jaringan epidermis Namun fungsi yang berbeda Fungsi batu bata disini adalah Untuk melindungi bangunan atau rumah Yang kelima adalah Theater Esplanade Theater Esplanade meniru bentuk buah durian Yang berfungsi tempat suatu pertunjukan Dan menampung orang banyak Yang keenam adalah Bangunan Cimera Bangunan Cimera meniru bentuk fleksibel dari pohon bakau Yang dijadikan sebagai mode baru Dan untuk memperlihatkan keindahan gedung-gedung pencakar langit Yang ketujuh Desain tenda meniru daun Desain tenda terinspirasi dari struktur urat daun Yang berfungsi untuk tempat bertedih dari cahaya matahari, hujan, ataupun wacadung Berikutnya yang kedelapan adalah pompa air Pompa air meniru kapilaritas batang pada tumbuhan Berfungsi untuk memompa air menuju dari bawah ke atas Lalu yang kesembilan adalah Felcrow Felcrow merupakan teknologi yang terinspirasi dari duri tanaman yang menenteng pada bulu anjing Perlu diketahui bahwa felcrow merupakan alat yang berfungsi untuk mengikat dua sisi kain Dan yang kesepuluh adalah Bio-Photoportite Most Table Teknologi ini Terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan Yaitu Bio-Photoportite Most Table Yang mana penemuan ini digunakan sebagai meja Agar bisa membantu membangkitkan tenagaan letrik melalui proses fotosintesis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alpharetta Duyudianisa dari kelas 8E Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang teknologi yang terinspirasi dari tanaman Yang pertama adalah felcrow Felcrow ternyata terinspirasi dari tanaman yang menempel pada bulu anjing Bulu anjing sebagai sisi yang lembut Dan tanaman yang menempel sebagai sisi yang kasar Felcrow ini berfungsi untuk mengikatkan dua sisi kain Yang kedua adalah panel surya Panel surya ini digunakan untuk menyerap cahaya matahari lalu dijadikan listrik Mekanisme kerja panel surya terinspirasi dari fotosintesis di daun tumbuhan Yang ketiga adalah puffing block Bentuk puffing block ini mirip dengan jaringan parenkim Untuk lebih mudah menyerap air Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak demikian tadi sudah kita saksikan bersama-sama Tentang materi teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan Ternyata masih banyak lagi untuk teknologi-teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan Silahkan nanti kalian bisa eksplorasi di internet ataupun di buku paket kalian Selamat belajar Jangan lupa Sajuta mantap Santun Jujur Panggung jawab Mandiri Takwa Prestasi Yes, yes, yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa